Halo semuanya, hari ini kita akan belajar topik dalam bab 7, cahaya dan optik. Subtopik kita pada hari ini ialah kanta cembung dan kanta cekung. Cikgu harap semasa kamu mempelajari bab ini, kamu mempunyai pengetahuan serba sedikit tentang kanta. Topik kanta telah kamu pelajari semasa di tingkatan 1. Kanta cembung juga dikenali sebagai kanta penumpu. Kanta ini akan menumpukan sinar-sinar cahaya yang dilaluinya. Terdapat 3 bentuk dalam kanta cembung yaitu 1. Dwi cembung 2. Plano cembung 3. Menis kus cembung Pastikan kamu ingat ejaannya dengan betul ya. Senang jer, ingat kanta cembung ingat perut ibu mengandung. Kan sama bentuknya. Hahaha Sinar cahaya melalui kanta cembung Apabila sinar-sinar cahaya selari melalui kanta cembung, cahaya akan dibiaskan dan menumpu kepada titik fokus F. Sebab itulah ia dikenali sebagai kanta penumpu. Kanta cembung diaplikasi dalam cermin di pembahagi jalan. Ciri-ciri image untuk kanta cembung 1. Maya atau nyata 2. Tegak atau songsang 3. Dikecilkan atau dibesarkan 4. Musik 5. Musik 6. Musik 5. Musik Terima kasih.